Pemilisan puluhan pemilik tanah yang terkena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Cikalongwetan pada Larang dan Ngamprah, Kabupaten Menuh Barat, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Menuh Barat. Mereka menuntut sisa tanah yang terkena proyek ikut dibebaskan dan segera dibayarkan. Dengan membawa kertas karton bertuliskan tuntutan, puluhan perwakilan warga pemilik tanah yang terkena dampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Cikalongwetan pada Larang dan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, meluapkan kekesalannya dengan berorasi di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bandung Barat. Mereka menuntut agar sisa tanah yang terkena proyek kereta cepat ikut dibebaskan dan segera dibayarkan. Selain itu, warga pun kecewa karena sudah berkali-kali mengadu ke BPN tak pernah diterima oleh kepala BPN. Belum tuntas juga, kapan sih Ibu Mangga, Neko-Neko, kan kalau tepat itu proyek udah berjalan, udah biasa. Sekarang itu udah beraya tuh proyek, kenapa sih sisanya belum dibayar juga? Kurang dari 100 meter, sepakat rapat di desa, saya akan bebaskan. Kan itu kurang dari 100 meter, cuma 78 meter, yang dipakai 5 meter. Berarti sisanya di 73, cuma 73 meter sisanya ya gitu, udah aja yang masih gitu, minta cepat dipereskan, dipayar. Ini mewakili warga masyarakat Badan Pertanahan Nasional BPN yang terkena perjalanan jalur kereta cepat ini. Kalau terasa ya apa, lahan yang kena terasa memang sudah selesai hampir 90 persen. Tapi ada sisa tanah yang memang kurang lebih 430 yang terkena. Janji BPN sebagai ketua tim pembebasan untuk proyek kereta cepat ini selalu memberi harapan palsu. Kita datang ke PSPI, datang ke BPN, tapi selalu dipimpin. Warga akhirnya diterima oleh petugas BPN untuk beraudiensi secara tertutup. Dalam pertemuan tersebut, BPN berjanji dalam sepekan ke depan, warga akan mendapatkan kepastian. Pihaknya pun akan melakukan validasi terkait data sisa tanah yang belum dibebaskan dan dibayarkan. Di bawah 100 ini pasti kita inginkan, yang di atas 100 ini harus berpajian di PTBC. Jadi ketanggarnya memang biaya Pak? Ya. Ketanggarnya memang biaya atau? Enggak, enggak biaya. Jadi intinya kan kesepakatan antara luasan ya tanah sisa itu, luasan di bawah 100 sama di atas 100 kan itu. Nanti yang, masalah biaya ini kita enggak tahu kan itu anggarannya berapa yang untuk tanah sisa itu dianggarkan enggak tahu. Karena domainnya domain PSBI. PSBI itu masalah anggaran istilahnya. Kalau BPN hanya? Hanya data aja. Data nanti kalau data udah valid ya, nanti kita sampaikan validasi yang 200 nanti sampaikan ke PSBI. Untuk istilahnya dibayarkan. Terus hambaternya apa Pak? Sampai gambar kayak gini. Ya kan kita memvalidasi dulu kan data itu kan. Itu ya. Tadi masyarakat sudah memahami juga intinya ya seminggu ini ada kepastian lah gitu ya. Seperti diketahui, BPN dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, merupakan bagian dari konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. BPN selaku ketua tim untuk pembebasan lahan memiliki tugas memvalidasi data-data lahan yang dibebaskan, termasuk sisa tanah dengan luasan kurang dari 100 meter persegi. Sementara PT PSBI menjadi penyandang dana sekaligus mengkaji pembebasan lahan di atas 100 meter persegi.